Halo semuanya, hari ini kita mau interview nih bareng salah satu dealer kita Bisa dikenalkan kok? Ya, saya Ian dari Utama Audio, saya bagian marketingnya Jadi ini kita ada di dealer Utama Audio ya kok ya hari ini Aku bisa langsung to the point aja kali ya kok, kita langsung nanya-nanya aja nih ya kok Jadi yang pertama nih, produk Denon nih yang jadi favorit di Utama Audio tuh apa sih kok? Sekarang ini yang jadi favorit itu HVR 250, paket dengan SES 20 Jadi dia bisa jadi favorit karena paket ini udah lengkap Jadi customer biasanya sekarang ini kan nonton udah nggak ada Blu-ray, nggak ada DVD player Jadi cuma ngandelin dari Smart TV, biasanya mereka mau nonton Netflix Tapi pengen dapet suara yang 5.1, surround yang bagus Nah ini sudah mumpuni karena Denon 250 ini sudah ARC Jadi speknya sudah complete, sudah ada Bluetooth, sudah ARC, juga sudah 4key Dan coveran dari speaker SES ini juga bisa sampai cover ruangan 10 meter persegi lah kurang bisa, masih bisa Jadi kalau boleh tahu Niko, berapa sih daya listrik ideal yang dibutuhkan nih untuk home theaternya sendiri, home theater systemnya sendiri? Kalau untuk home theater systemnya sendiri, kalau misalkan dia mau main 5.1, itu 1.300 masih bisa Karena kan kisaran watt listriknya itu paling sekitar 300 sampai 400 watt untuk 5.1 Sedangkan kalau untuk 7.1, 7.2 ke atas, kita butuh 2.200 watt untuk listrik di rumah Karena kan wattnya lebih gede, antara 400 sampai 500 gitu Nah yang ketiga Niko, kira-kira ada nggak sih produk Denon yang sering dicari banyak customer tapi belum masuk nih di utama audio gitu? Kalau untuk itu mungkin yang ini ya, yang 9.2 gitu, itu kan memang marketnya masih jarang untuk nyari ke toko juga masih jarang, masih dikit lah Jadi memang untuk sekarang ini banyak orang carinya ya, 5.2, 5.1 atau 7.1 sekian Jadi sebenarnya ada fitur apa aja sih di home theaternya si Denon yang paling dicari sama Asia atau 2B & UB home theater gitu? Sebenarnya yang paling dicari orang itu bluetoothnya, dia punya bluetoothnya kan dia punya bluetoothnya bagus Jadi Denon itu kan punya karakter bukan untuk home theater aja, tapi untuk musik itu dia, hasil suaranya itu lebih smooth dibandingkan aferi server lain, brand-brand lain yang kompetitor dia itu untuk movie oke, tapi untuk musiknya kasar suaranya Tapi kalau untuk Denon, untuk home theaternya bagus, untuk musiknya juga bagus gitu Lancar ya kok ya? Iya, bluetoothnya bagus, suaranya juga bagus gitu Oke, jadi sebenarnya ada harapan apa sih dari utama audio nih ya, pokoknya sebagai perwakilan untuk Denon? Harapannya kedepannya tuh Denon seperti apa, bagaimana gitu? Mungkin tampilan bentuk bodinya ya, jangan, kalau begini kan terlalu kaku dari tahun ke tahun, bentuknya ya seperti ini terus gitu Kalau branded lain, kompetitornya, dia sudah bentuknya lebih bagus lah, lebih modern lah Kalau untuk speknya sih udah bagus, udah oke lah Mungkin itu bisa jadi acuan prinsip kita ya Kok ya, kedepannya ya, akan membuat produk Denon kedepannya seperti apa dan harus bagaimana Anak-anak kan sebenarnya harus ngikutin zaman perubahan juga ya, kok ya Iya, kalau bentuk kaku gini juga kan kadang-kadang orang kok masih kuno gitu kan Tapi kalau dia bentuknya ngikutin model-model sekarang kan ya orang lebih taruh di pajang juga, lebih estetik gitu loh Betul, jadi bisa kayak sebagai desain ini juga ya, pajangan juga ya, kok nggak cuma jadi kebutuhan aja ya Bukannya cuma jadi kebutuhan aja ya Iya, sama-sama Hari ini thank you juga untuk Delor Utama ya, hari ini untuk sudah meluangkan waktunya Iya, terima kasih balik Bye-bye 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 Bye-bye